Mungkin yang paling khusus saat ini, Bapak Bupati itu terkait masih berlangsung pandemi COVID-19, terutama dalam hubungan. Kalau lapisan, sebelumnya itu saya katakan di zona merah di Provinsi Lampung, terakhir turun menjadi berangkoranya, sekarang bumi, nah upaya apa aja sih Bapak Bupati yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dilalui oleh RK Pembangun Tengah. Ya, jadi kita memang menerapkan untuk pelaksanaan PPKN kita yang ada di Lampung Tengah ini, dan kita memperdayakan seluruh hargas-hargas kita atau perangkat kampung kita yang ada, jadi sekarang kita sudah berbicara di tingkat BMP. Nah, oleh karena itu saya selalu meminta kepada seluruh petugas-petugas kita, termasuk masyarakat kita, memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terkait masyarakat penerapan atau penegakan protokolasi kita yang kita lakukan. Dan Alhamdulillah, himbawan-himbawan yang kita lakukan, sosialisasi, edukasi kita dengan masyarakat itu cukup membuat kesadaran di tenang masyarakat kita yang ada, Alhamdulillah. Karena itu, jadi hasilnya yang bisa kita lihat, Alhamdulillah kita selalu-selalu bisa menekan angka minum barat COVID-19 ini sendiri, dan memang sekarang muncul kesadaran dalam masyarakat kita semua, termasuk juga kemarin pada saat hari raya kita, sekarang juga yang sedang rami-rami, masalahan hati, dan sebagainya berlaku, keuntungannya semua dikawal dengan baik oleh sahib-sahib-sahib kita. Alhamdulillah, masyarakat, masyarakat. Itu apa yang menjadi langkah apus yang diambil kekawal pun, sehingga sudah harus belajar tetap kembali ke dalam masyarakat sendiri. Itu, untuk masyarakat sendiri seperti apa, sehingga mereka yakin itu bahwa aman saat kita melakukan masyarakatnya. Jadi memang saya juga berusaha untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat kita, terutama orang tua, orang murid, yang ada dalam perkenaan ini berkaitan masalah kondisi anak-anak kita, berkaitan masalah belajar dari, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berkondisi dengan seluruh kerekaan semua, terutama santo-santo yang ada, kita mencoba untuk memulai untuk tata buka pertekaan masyarakat yang belajar dari ini. Dan kita juga sudah merekankan bahwa tetap kita menjaga kontro kesehatan dengan ruangan yang terbatas, dengan jumlah di ruangan yang terbatas, lalu kita juga mencoba, di setiap sekolah-sekolah itu harus ada sakkas COVID-19 sendiri yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Nah, jadi kami juga sudah berusaha untuk menghimbau daripada orang tua murid yang ada di Lampung Kena ini, agar kiranya pada saat anak-anak kita sekolah, pada saat pulang, saya meminta orang tuanya untuk menjemputnya, supaya anak-anaknya tidak main ke sana kemari, ya, jadi kita khawatirkan karena pada saat pelas na'an belajar mengajar, saya yakinkan, saya pastikan bahwa itu pasti akan terjaga kontro kesehatannya. Tetapi kita khawatir madakala anak-anak kita mungkin pulang dari sekolah, kalau tidak dijemput oleh orang tuanya, akhirnya dari sekolah-akhir saya meminta salah satu persyaratan kepada wali murid yang ada, manakala ingin anak-anak kita untuk belajar. Tetapi buka ini saya minta kesanggupan daripada orang tua, murid untuk menjemput anak-anaknya pada saat pulang dari sekolah. Dan ini sudah kita berat.